Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Hobi Lusus juga kepada saudara-saudara saya yang tergantung dalam komunitas hobi sepeda. Ada, tadi saya lihat ada Rakata, Pagoda, apa saya, Klasik, Klasik ya. Udah itu ada MCC ya, MCC banyak. Ada Gojes ini baru di lancong Kadi. Hobi Lusus Sporting juga ini, dari ontel ya, sepeda ontel ini. Jadi terima kasih. Ini kegiatan ini mungkin dalam periode saya sebagai Bupati dan PR Yawan suatu wakil Bupati mungkin baru yang pertama. Jadi kami masih butuh pemenahan, evaluasi. Tadi banyak ngobrol saya dengan para penghobi-penghobi sepeda ya. Apa ke depannya, supaya kegiatan-kegiatan hobi seperti ini bisa kita dukung dan kita selenggarakan, ke depannya bisa lebih-lebih lagi ya. Nanti juga ya kalau saya mau, karena saya belajar pariwisata hari ini banyak ke Banyuwangi. Sama Pak Anas ini Bupati. Dia pernah ngadakan itu sepeda itu kurde Banyuwangi. Kurde Banyuwangi, bukan sepeda berbaik saja, mungkin ada sepeda santainya, ada downhillnya, dan lain-lain. Insya Allah ke depannya ini akan mengekvaluasi kegiatan hari ini, dan ke depannya bisa menelenggarakan kegiatan yang lebih besar lagi. Bukan hanya sebut Provinsi Lampung, tapi sebutnya nasional. Malah insya Allah kalau didukung semua pihak, kita bisa adakan memang skala besar ya, skala internasional, dan berbagai macam hadiahnya nanti. Amin. Nah, jadi inilah kegiatan rangkaian pesawaran. Itu diketahui Bapak-Ibu sekalian, pesawaran hari ini sudah lebih benar 9 tahun umurnya. Dimana di umur ke-9 ini Kabupaten Pesawaran sedang membangun, sedang meniti, menuju pembangunan ke arah yang lebih baik. Maka daripada itu, makna dan harfiah daripada kegiatan hari ini adalah bagaimana dengan kebersamaan, mengumpulkan para komunitas, mengumpulkan para penggiat-penggiat hobi, segala macam hobi ini kita cumpulkan di pesawaran. Bukan hanya sepeda, banyak kemarin adventure, trail, dan lain-lain. Nah, jadi ini maknanya tujuannya adalah bagaimana mengangkat nama pesawaran dulu. Saya selaku bupati ingin pesawaran ini minimal di Lampung sendiri ini menjadi destinasinya orang Lampung. Nanti dulu kita bicara orang-orang dari luar. Kalau orang Lampung sudah cinta dengan pesawaran, insya Allah luar Lampung pun nanti akan berguna untuk pesawaran dan akan cinta dengan Kabupaten Pesawaran. Terima kasih dukungan dari Lanal, dari Brigit 3 Marinir, dari YON143, dan dari Kepolisian, Insan-Insan Pers yang hadir di sini. Terima kasih. Pembangunan pesawaran tidak bisa dilakukan sendiri. Pembangunan pesawaran tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Tanpa dukungannya daripada semua pihak, tempat kementingan, dan dilutus masyarakat dari Kabupaten Pesawaran. Mungkin ada yang dari jauh belum pernah masuk YONO, belum pernah masuk kebagusan. Tadi kita lewatkan sedikit. Itu tujuannya saya ingin melihatkan bahwa insya Allah di tahun 2017, program desa wisata itu ada di hidung tataan. Bukan hanya di laut, tapi ada di hidung tataan. Di hidung tataan yaitu kita punya air terjun, kita punya agro-wisata, khususnya agro-wisata kakao. Sedang kami angkat bahwa Kabupaten Pesawaran ini akan hasil digi kakao terbesar di Provinsi Lampung. Dan Alhamdulillah kita sudah punya pabrik ini dan akan kita launching di 2017 produk coklat yang bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Yang juga ada kembandian Belanda, dulu ada damse dan lain-lain. Jadi itulah nanti yang jadi gerbang wisata, desa wisata di Kabupaten Pesawaran. Selain kita mengangkat Provinsi Bahari yang ada di wilayah Pesawaran kami. Kalau Kepulauan sudah lah, sudah tahu semua mungkin ya Pak Awang dan lain-lain yang kebanyakan di putus. Tapi yang wilayah sini dia, khusus wilayah sana nanti di Kedondong itu ada wisata juga, wisata namanya wisata sejarah, yang wisata kuliner. Kalau kalau tahu yang paling banyak nyerwit itu sekarang orang sana Pak. Kalau katanya di daerah lain dengar nama Surit aja, tapi nggak pernah nyicipinya. Nah sehari-hari masyarakat saya di sana itu mengangkat selalu potensi kuliner Lampung. Kalau mau nyerwit itu tiap hari ada di Kedondong sampai dengan W5 Kedondong sana. Nah kita sudah masuk jaringan kota pusata Indonesia. Dan juga tapis, untuk diketahui Bapak Ibu sekalian, yang dari luar Kabupaten Pesawaran, pengerajim tapis itu numpuknya di Pesawaran, tapi hasilnya dijualnya di Bandar Lampung. Kami hanya di sini kadang jual jasa aja, dikasih kain, dikasih benang ungar, suruh ngejahit, dipasarkannya di Bandar Lampung. Jadi di sini ada kampung tapis di negeri Katun dan juga di Bukum Katakan. Itu sedang kami kembangkan juga. Insya Allah dengan bantuan Ibu-Ibu PKT Dekar Anas dan lain-lainnya ini bisa mengangkat nama Kabupaten Pesawaran. Intinya di 9 tahun Kabupaten Pesawaran ini, saya berharap dan butuh dukungan dari semua pihak, doa dari kita semua, Pesawaran di tahun-tahun berikutnya, benar-benar bisa menjadi Kabupaten Pariwisata dan tempatnya destinasi pariwisata di Provinsi Lampung. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan, sekali lagi terima kasih, insya Allah ke depannya. Depan di bulan November juga tidak ada kegiatan seperti ini, tapi judulnya festival. Festival, kita mengambil wilayah kesisir, tadi sudah koordinasi dengan Bapak dan Wanal, suatu Ibu Kutuwa Kongres di Indonesia, di wilayah kesisir sana. Nah, jadi itu dalam konsep festival Pahawang Keluk Ratai. Mungkin nanti startnya kita bisa dikantai mutun, dunusnya bisa dikabung, atau nanti dirobah rutinnya sedikit melintasi dunia. Nanti saya harapkan dukungan daripada semua pihak di sini. Baik Bapak Ibu, sekalian selamat tinggi. Terima kasih khadirannya. Semoga ingin jadi bawa berkah bagi Kabupaten kami. Dan juga langkah-langkah kegiatan hari ini, tidak cuma-cuma, insya Allah ada manfaatnya. Dan yang pasti semoga ini menjadi catatan amal ibadah juga bersama. Alin, luar panah alamin. Baik, saya tadi dapat kesempatan sekali untuk mengundi, apa ini? Satu buah kulkas. Kulkasnya besar enggak? Diacuk dulu, diacuk. Baik, kalau nggak mau saya undi, nggak apa-apa. Tapi siapa yang sanggup bawa naik sepeda? Tidak saya undi, siapa tunjuk tangan. Di gotong ya, tapi naik sepeda. Saya sanggup bawa sepeda, peta-peta kecil. Di genjong. Ya, sini. Merek kiri. Oh, sab. Satu buah kulkas, dua pintu dari SAP. Bantuan atau dari sponsor kita, PT. Bang Lampung. Tepu tangan untuk Bang Lampung. Bang yang masih arah Pak Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.